Intro Baik, kita akan membahas tentang zoom dan pan pada program Photoshop Zoom yaitu jarak pandang kita terhadap kanvas Sedangkan pan yaitu pergeseran dari kanvas Jadi untuk mengaktifkan zoom kita bisa klik ikon berikut ini Atau untuk menggunakan shortcutnya kita dapat menekan tombol Z pada keyboard Nah, untuk melakukan zoom maka kita hanya tinggal mengklik saja pada kanvas Sehingga kanvas akan terlihat semakin dekat dengan pandangan kita Lalu untuk menjauhkan kita klik mouse tapi ingat sambil menekan tombol ALT pada keyboard Jadi tombolnya kita tahan terus Sehingga ketika kita tahan Maka pointer mouse akan berubah menjadi minus simbolnya Jadi sambil kita tekan ALT pada keyboard Kita klik kiri Sehingga tampilan pun semakin jauh Lalu selanjutnya kita akan mencoba pan Jadi untuk mengaktifkan pan kita dapat menekan tombol H pada keyboard Atau mengklik ikon yang saya sorot sekarang Jadi pan fungsinya untuk menggeser layar Seperti biasa kita hanya tinggal dragging saja Jadi klik tahan tarik Klik tahan tarik Jadi seperti itu Lalu untuk memutar kanvas Kita dapat buka icon ini Kita dapat buka toolbar ini dengan cara klik kanan Klik kanan Lalu kita pilih icon rotate view tool Atau jika Anda ingin menggunakan shortcutnya Anda dapat menekan tombol R pada keyboard Nah, untuk memutarnya Kita bisa dragging seperti ini Dragging memutar Searah jarum jam Atau berlawanan arah jarum jam Jika Anda ingin memutar dengan sudut istimewa Anda dapat menyeret mouse Sambil menekan tombol shift pada keyboard Sehingga saat Anda menekan tombol shift pada keyboard Rotation angel di sudut kiri atas ini Di property bar ini Akan bergerak kelipatan 15 derajat Nah, dari 0 15 Terus Jika Anda putar ke kiri Maka nilainya akan minus Begitu seterusnya Nah, lalu untuk melakukan zooming dan pan Alternatif lain Yaitu dengan membuka window Lalu klik navigator Nah, jadi Ini jendela navigator Bisa Anda pindah di mana Anda suka Ya, saya biarkan dia di sini Untuk zooming Untuk mendekatkan pandangan Kita geser slider ini ke arah kanan Sehingga pandangan kita akan semakin dekat Lalu untuk menjauhkan Kita geser ke kiri Nah, dia akan semakin jauh Nah, bagaimana dengan menggeser layarnya Menggeser layarnya Kita dragging di kotak merah ini Kotak merah ini merupakan view dari window Yang sekarang kita lihat Jadi, kita geser ke kanan Viewnya juga akan bindah ke kanan Jadi, seperti itu Lalu selanjutnya Saya tunjukkan caranya Menggunakan keyboard Jadi, untuk zoom in Atau untuk mendekatkan pandangan kita Terhadap canvas Kita bisa lakukan dengan menekan Ctrl dan tombol plus Secara bersamaan pada keyboard Nah, kita tekan Ctrl plus, Ctrl plus, Ctrl plus Semakin dekat Untuk menjauhkan Kita tekan Ctrl minus, Ctrl minus, Ctrl minus, Ctrl minus, Ctrl minus Secara bersamaan Ctrl minus, Ctrl minus, Ctrl minus Secara bersamaan Untuk menjauhkan pandangan Lalu bagaimana Untuk melakukan paning Atau menggeser Yaitu dengan menekan Tombol spasi pada keyboard Sehingga Saat kita tekan tombol spasi Pointer pun berubah menjadi tangan Lalu untuk menggesernya Kita lakukan dragging Nah, soalnya menggunakan keyboard Sangat berguna sekali Dan sangat membantu sekali Ketika kita sedang Tengah melakukan seleksi Jadi, saya contohkan seperti ini Saya ingin menyeleksi Lebih detail Jadi, saya buat Ctrl plus, Ctrl plus Spasi Saya geser Nah, ketika kita sedang Melakukan seleksi Dan saat layar kita sudah Tidak mencukupi Kita bisa lakukan pan Dengan menekan tombol spasi Lalu menggesernya Tanpa harus mengaktifkan Tool pan Nah, setelah selesai pan Lalu kita lepas spasinya Lalu kita lanjutkan Sebagiannya Nah, itu sangat membantu sekali Sehingga kita Tidak perlu Berganti-ganti tool Di toolbar sebelah kiri Sampai jumpa di video